Belum sebulan, pesanan All New Honda BR-V nyaris seribu unit. All New Honda BR-V yang belum genap sebulan diperkenalkan ke publik tanah air disebut mendapat respon positif dari masyarakat. Hal itu disampaikan Yusak Gili selaku bisnis innovation and sales dan marketing direktor PT Honda Prospect Motor, HPM, secara virtual. Sejak di launching pada tanggal 21 September 2021, penerimaan All New Honda BR-V dari masyarakat sangat baik. Perkemarin tanggal 6 Oktober 2021, sudah lebih dari 900 booking yang masuk walaupun tanpa harga yang pasti, terangnya, Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Lebih lanjut Yusak menyampaikan, dari ratusan pemesanan yang diterima, All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda Sensing yang merupakan varian teratas menjadi model yang paling banyak dipilih calon konsumen. Jadi 50% lebih dari booking yang masuk itu adalah yang menggunakan Honda Sensing yang notabene sama sekali harga belum diketahui masyarakat. Jadi itu diluar ekspektasi kami, ujarnya. Karena respon positif inilah Honda mengapresiasi para calon konsumen yang telah melakukan pemesanan. Dan Honda pun berupaya untuk tidak mengecewakan pelanggannya. Jadi kami sangat menghargai sekali kepercayaan konsumen atas produk kami dan kami berjanji memberikan yang terbaik untuk mereka, kata Yusak. Pengiriman Awal Tahun Sekadar informasi, All New Honda BR-V hadir dalam 4 varian dengan kisaran harga mulai dari Rp260 jutaan. Unitnya sendiri baru bisa dikirim ke garasi konsumen mulai awal 2022. Pengiriman baru akan dilakukan, Januari Tahun 2022. Sedangkan asumsi harganya, mulai Rp260 jutaan tanpa menggunakan relaksasi PPNBM 0%, jelas Billy, saat peluncuran All New Honda BR-V secara virtual, selasa tanggal 21 September 2021. All New Honda BR-V hadir dengan 5 pilihan warna, premium opal white pearl, yang merupakan warna baru, Tafetta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, dan Crystal Black Pearl. PT Honda Prospect Motor, HPM telah memperkenalkan generasi terbaru dari Honda BR-V. Meski sudah bisa dipesan, mobil tersebut baru bisa diantar ke garasi konsumen pada awal tahun depan. Pengiriman baru akan dilakukan, Januari Tahun 2022. Sedangkan asumsi harganya, mulai Rp260 jutaan tanpa menggunakan relaksasi PPNBM 0%, jelas Billy, saat peluncuran All New Honda BR-V secara virtual, selasa tanggal 21 September 2021. Sejak mobil ini diumumkan ke publik, antusiasme masyarakat terhadap All New Honda BR-V begitu tinggi. Honda pun memajang mobil baru ini untuk bisa dilihat langsung oleh masyarakat di Dreams Cafe, Senayan Park, Jakarta Pusat, hingga Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. BR-V terbaru ini memang menarik perhatian publik. Hal itu ditunjukkan oleh minat masyarakat yang mendatangi Dreams Cafe untuk melihat All New BR-V dari dekat. Tak hanya sekadar memandang sosok Low Sport Utility Vehicle LSUV andalan Honda yang gagah itu, nampak pengunjung juga merasakan duduk di balik kemudi maupun bangku penumpang. Mereka begitu antusias membedah BR-V tipe Prestige yang dipajang. Salah seorang petugas jaga Dreams Cafe menyebutkan, Sabtu dan Minggu, 25-26 September 2021, menjadi hari yang paling banyak didatangi pengunjung. Bahkan pengunjung sudah ramai sedari pagi bahkan sebelum Dreams Cafe buka. Saking banyaknya, pihak mall sampai meminjamkan tali pembatas untuk mengatur pengunjung yang mau melihat mobil itu, All New BR-V kata dia kepada Liputan6.com. Nah buat Anda yang penasaran dengan All New Honda BR-V, nantikan kedatangannya di rumah Anda. Semoga informasi video ini bermanfaat. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!